Pemandangan yang indah dikelilingi bukit dan persawahan. Kelurahan Sayar, kejamatan taktakan nampak asri dan hijau. Hal inilah yang menjadi keunggulan dari Kelurahan Sayar untuk berkompetisi dalam Lomba Kampung Resiklan Aman Kota Serang tahun 2024. Menjaga agar tetap asri dan bersih, Kelurahan Sayar menuju kelingkungan padukan RT-02 RW10 sebagai lokus untuk pelaksanaan Lomba Kampung Resiklan Aman Kota Serang 2024. Upaya tersebut dilakukan agar warga di lingkungan itu senantiasa menjaga lingkungan dan kompak dalam hal gotong royong. Kekompakan tersebut terlihat bagaimana warga membersihkan lingkungan mereka. Seperti yang diungkapkan Ketua RT-02 Munir, sebelumnya warga telah diberikan sosialisasi terhadap alat pencacah sampah. Dirinya juga merasa bersyukur, lantaran dengan adanya alat pencacah sampah dan perlengkapan lainnya yang diberikan pemerintah Kota Serang, warganya dapat dengan mudah untuk mengelola sampah tersebut. Sampah yang telah dipilih itu juga akan dikelompokkan, di mana di lingkungan padukan RT-02 ini, sebelumnya telah membentuk bank sampah untuk mengelola sampah non-organik dan sampah organik untuk menjadi kompos, yang kemudian hasilnya akan dimanfaatkan warga untuk bercocok tanam. Munir juga berterima kasih kepada pemerintah Kota Serang yang telah memberikan bibit tanaman mangga sebanyak 10 pohon. Selaku RT, Munir sangat mengapresiasi kepada Lurah Sayar, yang mendukung lingkungannya dalam pelaksanaan LKRA Kota Serang 2024. Kita ngumpulin warga, ngumpulin dulu warga, terus dikasih arahan supaya sampah-sampah yang itu jangan dibuang sembarangan. Jangan dikali, tapi kalinya penuh, belum sia. Jangan dikali, ya kepengen saya sih, supaya itunya sampahnya dikelola di sini. Sangat mendukung, ya bahagialah, terima kasih karena ya Pak Lurah udah percaya sama saya, udah ngasih ya seperti ini dari LH juga, ya terima kasih. Ya mudah-mudahan bermanfaat bagi lingkungan ini, artinya buat yang bikin kompos itu buat nanam, ya masing-masing dari depan rumah gitu. Nanti kan ini dibagi, jadi buat masing-masing gitu warga. Pada kesempatan yang sama Lurah Sayar, Saniman mengatakan, ditunjuknya lingkungan padukan RT02 RW10 ini agar warganya dapat menjaga kebersihan lingkungan. Saniman menilai dengan diberikannya mesin pencacah sampah oleh pemerintah kota Serang, ia berharap warga antusias dan kompak bergotong-royong dalam menjaga kebersihan lingkungannya. Apalagi di lingkungan ini, juga sudah dibentuk bank sampah. Ia juga berharap kegiatan LKRA dapat kembali digelar, mengingat ada beberapa lokasi yang masih harus dibenahi. Pertama, biar lingkungannya bersih. Yang kedua, mudah-mudahan adanya ditunjuk RLA di RT02 ini, mudah-mudahan terbiasa membuang sampah tidak sembarangan. Karena ini kan RTRWnya pemekaran, mudah-mudahan dengan adanya ini, lingkungannya bersih, terus warganya juga mengadakan gotong-royong mengenai persampahan. Tulan sudah terbentuk bank sampah, mudah-mudahan terbentuknya bank sampah ini berjalan dengan lancar, warganya juga berantusias dengan adanya terbentuknya bank sampah ini. Untuk rencana ke depan, mudah-mudahan program ini masih ada, mungkin di tempat lain, karena ada juga yang masih kumuh. Mau ada yang masih kumuh, nanti untuk tahun ke depan di ete yang lain. Mudah-mudahan dengan adanya RLA ini, mudah-mudahan warga yang sudah ditunjuk tidak mengandalkan RLA, kebersihannya berjalan, sampahnya juga berjalan dengan kebersamaan warga setempat. Sebagai lurah, Saniman memiliki beberapa program kerja kelurahan. Salah satunya jamban keluarga, yang fokus terhadap kebersihan termasuk mengurangi angka stunting di wilayahnya. Dirinya juga mengimbau kepada warga, agar tetap menjaga lingkungan, tidak hanya saat LKRA saja, akan tetapi seterusnya. Terima kasih telah menonton!